Biasanya, parfum akan menggunakan alkohol sebagai bahan campurannya. Tetapi, alkohol yang digunakan dalam parfum pun memiliki beberapa jenis, seperti etanol dan isopropyl miristate, serta monopropylene glikol. Setiap jenis alkohol ini memiliki peran yang berbeda. Etanol, misalnya, digunakan untuk meratakan aroma wangi, isopropyl miristate untuk menyatukan bahan dengan baik, dan monopropylene glikol untuk mengontrol penguapan. Ariadne, seorang spesialis parfum, juga menjelaskan bahwa kebanyakan parfum mengandung alkohol. Namun, biasanya parfum akan dicampur dengan minyak esensial yang diambil dari kayu, rempah, bunga, buah, dan bahan alami lainnya. Supaya wanginya cepat menguap sehingga kita bisa lebih menikmati wanginya dibandingkan yang bukan based alkohol, ujarnya. Ariadne menambahkan, penggunaan alkohol digunakan agar cairan yang disemprotkan ke kulit tidak lengket. Sebab bila kebanyakan oil, malah akan memberikan rasa tidak nyaman pada kulit. Parfum juga nggak pakai kandungan air karena ada keterbatasan formulasi. Oil yang digunakan fragransi oil terlimitasi, sedangkan orang-orang suka yang aromanya lebih panjang, performansenya lebih baik, memang based alkohol lebih baik, jelas Ariadne. Biasanya, lanjut Ariadne parfum mengandung lebih dari 50% alkohol di dalamnya. Nggak perlu khawatir, alkohol yang digunakan halal karena parfum yang digunakan sudah terverifikasi halal, tutupnya.